Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Hari ini saya menjumpai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian Mau berbagi benih-benih firman Tuhan Yang memberikan harapan dan kekuatan bagi kita semua Tiga minggu belakangan ini Kehidupan kita tidak begitu pasti Akibat merebaknya pandemi COVID-19 Harus kita akui pandemi ini telah membuat sebagian besar kehidupan kita berubah serba tidak pasti Berkumpul yang merupakan salah satu budaya bangsa kita Sementara ini harus ditanggukan Belum lagi, secara ekonomi Banyak orang yang mengalami pendapatannya berkurang drastis karena usaha yang lebih sepi dan berkurangnya job Bahkan ada di antara mereka yang harus kehilangan pekerjaan mereka Kemana mereka harus mengadu nasib di tengah situasi seperti ini Belum lagi ratusan bahkan ribuan orang yang terinfeksi Namun mereka yang berada dalam pengawasan akibat COVID-19 Harus dirawat di rumah sakit Karena kondisi seperti ini Tidak sedikit orang yang mulai cemas atau khawatir Khawatir dengan pejakit ini Khawatir dengan kondisi ekonomi Dan khawatir dengan masa depan mereka Kecemasan mengakibatkan kepanikan Ketika pergumulan semakin berat Tidak sedikit orang yang lari mencari jawaban di luar Tuhan Di tengah kondisi seperti ini Apa yang harus kita lakukan? Adakah pengharapan dan kekuatan yang Tuhan mau berikan kepada kita? Mari pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Untuk membuka dan membaca Masmur nomor 6 Masmur nomor 6 Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian Doa dalam pergumulan Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Menurut lagu yang ke-8 Masmur Daud Ya Tuhan Janganlah menghukum aku dalam murgamu Dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amaramu Kasianilah aku Tuhan Sebab aku merana Sembukanlah aku Tuhan Sebab tulang-tulangku gemetar Dan jiwaku pun sangat terkejut Tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi Kembalilah pula Tuhan Luputkanlah jiwaku Selamatkanlah aku Oleh karena kasih setiamu Sebab di dalam maut Tidaklah orang ingat kepadamu Siapa yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati Letih lesu Aku karena mengeluh Setiap malam Aku mengenangi tempat tidurku Dengan air mataku Aku membaciri randangku Mataku mengidap karena sakit hati Rabun karena semua lawanku Menjauhlah daripada aku Kamu sekalian yang melakukan kejahatan Sebab Tuhan mendengar tangisku Tuhan telah mendengar permohonanku Tuhan menerima doaku Semua musuhku mendapat malu Dan sangat terkejut Mereka mundur Dan mendapat malu Dalam sekejap mata Ada yang hafal dengan riwayat kehidupan Daud Pasti mengetahui Bahwa sepanjang hidupnya Daud berkali-kali menghadapi bahaya dan perkumulan Masmur nomor enam yang baru saat kita baca tadi Merupakan salah satu ratapan yang ditulisnya Dalam suatu saat Ketika dia menghadapi kesukaran yang hebat Dia menderita secara lahiria Dan batunya Dia mengalami sakit penyakit Pikirannya terkekan dan stres Bahkan harus menghadapi cemohon Para musuhnya Atas musibah yang menimpannya Sampai-sampai setiap malam Dia merata Dan mengenami tempat tidurnya Dengan air mata Di tengah-tengah situasi seperti ini Apa yang Daud lakukan? Firman Tuhan di damas per enam Ada sebuah pengalaman iman daripada Daud Ada dua hal yang dia lakukan Yang pertama Daud berseru dan memohon beraskasihan kepada Tuhan Seberat apapun perkumulan kita hadapi sekarang Masmur yang kita baca tadi mengingatkan kita Datanglah kepada Tuhan Dalam doa Berserulah kepadanya Berserulah kepadanya Allah yang adalah Immanuel Yang berani kepada kita Hanya di dalam Tuhan lah Kita memperoleh kelekaan Pelajaran kedua yang bisa kita dapat Dari bacaan ini Daud yakin sepenuhnya Bahwa dia akan segera memperoleh jawaban Damai sejahtera Sepenuh-penuhnya Dari pertolongan Tuhan Keyakinan Daud ini nampak di akhir soalnya Nampaknya Daud mendapatkan kelegaan dan keyakinan Akan pertolongan Tuhan Dan ini yang memberi kepadanya Ketika kita Sedara Bapak Ibu yang saya kasihi Data maksudnya Apa kelihatinan Akan kelegaan ini timbul Setelah pertolongan Tuhan itu tiba Dan melepaskan jawab dan penderitaan Tidak Kelihatinan ini timbul Setelah dia berdoa Dan sebelum dia mengalami pertolongan Tuhan itu tiba Kau dari mana dia kenal Pengalaman dia bersama dengan Tuhan Jawab mengalami Di masa lampau Allah sudah menolong dia Dan di masa kini maupun di masa mendatang Allah yang setia tetap akan memberikan pertolongan Jawab mengenal Siapakah Allahnya Jawab tahu simpat-simpat Allah yang pemerintah Dan jawab memiliki iman seperti itu Bukan dari perkataan orang lain Melainkan dari pengalamannya sendiri bersama dengan Allah Ia memiliki iman itu Dan iman itu yang meyakinkan dia Bahwa doanya Akan dijawab oleh Tuhan Sampai ibu dan saudara yang saya katakan di dalam Tuhan Mirikilah iman seperti ini Anda akan mengalami keyakinan Harapan Dan kelegaan di tengah-tengah situasi Semoga dikasih Tuhan Masalah dan pembintaan Pasti selalu ada Di dalam kehidupan kita Anda bila bersama dengan Tuhan Anda akan bia Maka kita ada percuma Dan punya pengharapan Yakinlah Bersama dengan Tuhan Kita akan dimampukan menang Atas kesulitan yang kita hadapi Tetap beriman Tetap bersuka kita Tuhan Yesus memberkati kita Mari bersama Bapak Ibu dan Surahat kalian yang kasih Tuhan Sebelum saya mengakhiri Renungan ini dengan doa bersama Saya ingin mengajak kita Menyanyikan sebuah laku Dan hitung kemahat Nomor 344 Ingat akan nama Yesus Ingat akan nama Yesus Kau yang suka dan sedih Nama itu menghibur Nama itu menghiburmu Mana saja kau penting Terima kasih Tuhan Yesus 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 yang menenangkan diri di hadapan mereka tapi tempat kami yang masih bekerja dari simpanisasi mereka harus keluar rumah berusaha mengait resepsi untuk mengikuti diri desa atau perusahaan untuk mengikuti orang lain karena pabrik dimana mereka bekerja dimunculkan oleh orang lain kami terangkan mereka juga sedangkan dari salam mereka dikepuaskan dan kesehatan dengan mereka dan juga sembuh sebuah kuat pada anda supaya anugramu boleh menawani mereka sehingga mereka boleh tumbuh dan masuk rumah dengan selamat dan siapa para dokter, para medis yang melayani diri duang juga semat kami yang bekerja di kita itu maupun simpanisasi kami juga serahkan ke dalam tangan tidak ada di gerada depan Tuhan juga tolong mereka dan menguasankan tenaga mereka dan menghadapi bahwa bagaimana mereka menolong pemerintah supaya boleh menerjakan tugasnya memilihkan alat-alat pelindung kesehatan yang penting yang penting bagi mereka supaya mereka dapat melindungi mereka di dalam menghadapi terakhir daripada profesi di kekuatan di kekuatan di anugramu terima kasih di kekuatan dalam nama Yesus Tuhan dan di kekuatan sampai di sini kami mengaktifkan Tuhan-tuhan ini yang membuatkan kepada kita pengharapkan semua kita akan menolong kita akan menolong bersama dengan Yesus terima kasih